Intro Saudara-saudara Saudara ku, saat ini saya sedang diet Makanya setiap hari saya lebih banyak makan sayuran Salah satunya pada saat ini saya makan pecel sayur Saudara ku, berbicara tentang pecel sayur Saya jadi teringat akan pengalaman adik saya yang bernama Yongki Ya pada tahun 90-an saat keadaan ekonomi kedua orang tua saya terpuruk Pada akhirnya mereka harus hijrah dari Purbalinga menuju ke Surabaya Di sana kedua orang tua saya berjualan nasi pecel Ya pada saat itu jualan kedua orang tua saya ini begitu rame Sampai-sampai adik saya Yongki ikut membantu mereka Ya Yongki tidak malu-malu ikut berjualan Ya padahal pada saat itu banyak ibu-ibu dan juga gadis-gadis yang terpesona dengan keulutan Yongki Mereka sampai berkata Wah gandeng-gandeng kok jualan nasi pecel Tapi ya itulah Yongki Yongki tidak pernah menyerah Dia terus ulet membantu berjualan nasi pecel orang tua saya Sampai pada akhirnya ya setelah Yongki selesai sekolah Dia kemudian bekerja Dalam pekerjaannya ini pun Yongki begitu ulet Sampai pada akhirnya Yongki sukses di dalam pekerjaannya Saat ini Yongki sudah menjadi seorang supervisor di sebuah perusahaan tekstil di Bandung Sungguh saudaraku inilah buah dari keulutan Buah dari cerih payah yang begitu luar biasa Firman Tuhan pada saat ini pun mengatakan kepada kita Bahwa segala cerih payah itu tidak pernah sia-sia Segala cerih payah pasti akan mendatangkan keuntungan Oleh sebab itu saudaraku mari Apa dan bagaimanapun keadaan kita jangan pernah menyerah Terus bertekun terus bercerih lelah Karena pasti kita akan mendapatkan keuntungan pada saatnya nanti Selamat bercerih lelah Selamat bertekun dan Tuhan memberkati kita semua Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati